Kemarin gue baca ada beberapa komen yang nanya tentang efek kelamaan rebahan, karena mereka kayaknya rebahan terus kerjaan yang di rumah. Gue rasa ini sekarang cukup relate sama kita semua ya. Udah lagi pandemi, puasa juga. Pasti durasi rebahan meningkat dong. Yaudah kalau gitu kita bahas aja buat episode kali ini, apa efek kelamaan rebahan? Jadi mari kita bersenang-senang dan menjadi pintar di Learning by Googling. Biasanya orang rebahan tuh kalau udah capek kerja ya, pulang ke rumah rebahan, badan jadi rileks. Masalahnya karena lagi corona gini, semua orang jadi di rumah terus. Kerjanya dikit, rebahannya banyak. Malah kadang kerjanya sambil rebahan. Dan ternyata ini ngasih dampak yang buruk bagi tubuh kita. Ngelah, emang apa sih efeknya? Berdasarkan jurnal Nirologi pada tahun 2019, orang yang sering tidur dalam waktu yang berlebihan, tepatnya lebih dari 9 jam per hari, memiliki resiko lebih besar 85% terkena penyakit stroke. Gue gak rebahan, tuh. Berdiri tuh. Berdiri. Tapi kan rebahan gak sama kayak tidur. Kalau rebahan kan baring doang. Kalau tidur beneran tuh hilang. Bener, tapi tetep aja rebahan membuat kita pasif dan kurang gerak dalam waktu yang lama. Hal ini membuat tubuh kita tidak mengeluarkan energi dengan maksimal, sehingga membuat penumpukan lemak semakin banyak. Oh no. Nah, ini bisa meningkatkan berat badan dan resiko obesitas. Wah, banyak juga ya. Nah, makanya kita harus bisa mengimbangi rebahan dengan olahraga, demi menjaga kesehatan tubuh, khususnya jantung dan pembuluh darah. Ya, biar gak kena stroke tadi kali ya. Soalnya, kalau kita rebahan terus nih, darah kita tuh mulai menggenang di kaki. Dan ketika kita berdiri, kita malah pusing biasanya. Kena lagi penyakit kardiofaskular. Astagfirullah, masih aja. Ya, gak gue sangka nih, ternyata kebanyakan rebahan juga bisa bikin depresi. Jadi rebahan termasuk dalam gaya hidup pasif. Nah, gaya hidup pasif berarti kita cuma mengeluarkan sedikit energi setiap harinya. Kalau kita terus-terusan kayak gini, maka stress dan kecemasan dalam diri gak akan kerasa tiba-tiba meningkat. Suasana hati jadi buruk. Ya, emang sih ya, kalau rebahan terus, lagi gak ada kerjaan gitu kan, suka tiba-tiba bad mood deh kita ya. Dan suasana hati yang buruk, kalau dibiarin, bakal jadi depresi yang lebih serius. Kebayang gak sih dulu, diantara sekian banyak orang depresi dan alasannya. Ada yang gara-gara orang udah pacaran lama terus putus, dipecat dari kantor, dibully di sekolah. Terus tato ada gue, depresi gara-gara kelamaan rebahan. Oke, sekian episode kali ini. Jadi males tidur-tidurannya tiba-tiba ya. Aduh, kalau gak stroke, depresi. Yaudah, kalau lu kepikiran untuk ngebahas apa, silahkan request aja di komen. Lu bisa nanya apapun, mau dari geografi, biologi kayak gini, sejarah, apapun lu bisa nanya. Yang berhubungan dengan game, dengan anime, manga, film, apapun. Bisa kita bahas di sini. Kalau gitu, thank you udah nonton. Dan karena besok udah lebaran, sekalian minlah, edin, walpah izin, mohon maaf air dan batin. Semoga bisa terus berguna channel ini. Thank you. Bye.